hai oke bro kali ini gua akan buat tutorial lagi nih yang sebelumnya udah gua buatin dari AUSP ke MUI ya lalu sekarang gua akan buatin dari MUI nah ini gua lagi posisi TWRP nya Android 10 Redmi Note 8 Pro ya disini adalah nih ciri cirinya adalah ada 12 10 tandanya itu buat Android 10 oke nah disini gua langsung aja mau kasih tutornya udah malam juga nih biar cepet oke eh ini bukan bukan yang ini hai hai Nandi ya hai Oh ini dia okey sekarang nomor dua dulu Wipe system data Catch Delphic Oke, ini wipe Lalu advance Nah, ini pilih Catch data Ya, system Oke Nah, setelah ini di swipe Oke, selesai Oke ya Nah, setelah itu ke home Install Install Pilih CVW Begonia Coba cari Nah, ini dia Begonia A10 CVW Nah, ini Begonia A10 CVW Ini di swipe Di install Oke Jadi ini adalah Custom firmware Custom firmware Dari Ini nih Begonia PPR1 Lalu ada Begonia 11.06 A9 Lalu ada Begonian Yang 11.02 A10 Jadi ini di mix ya Gue gak tau ini gimana Caranya Amazing banget Agent Agent fabulous Oke, setelah itu Sekarang install room Install Sekarang install room Gue install yang mana ya Tadi kayaknya gue udah Download Nah, ini dia Superior Oke Ini di install Nah, setelah ini di install Baru Di format Oke, ini masih nunggu Superior Ini baru update ya Superior Nah, setelah ini Abis install room Gue mau nyoba F2FS Gitu Jadi biar sekalian ya Gue biar sekalian Biar sekali Sekali jalan gitu Lama bro Oke, selesai Ini udah mau selesai Tinggal install Fenornya aja Oke Oke udah selesai nih installnya ya install superiornya sudah selesai sekarang di format di web format data ketik yes Oke sudah selesai lalu install TWRP nya oke install TWRP nanti gua kasih di link deskripsi install lalu room dan kernel TWRP nah ini pilih TWRP cvw3402 ya yang terbaru ini udah gua buatin flashable nya ini lalu di swipe nanti dia akan otomatis reboot recovery gitu bro oke berantakan oke ini sudah masuk proses ke TWRP nih kayaknya nah berhasil ya oke ini sudah TWRP 3402 oke 3402 oke di sini juga kebaca di PC oke jadi langsung aja sekarang apa namanya oke cek di bagian ada TWRP bekas MUI atau enggak gua rasa sih pasti nggak ada soalnya ini installnya kan dari install AOSP kemungkinan besar tidak ada roomnya eh tidak ada recovery bawaannya gitu oke coba kita lihat advance sel manager nah disini lihat sistem root sistem nah ini ada nih kalau ada ini dihapus aja ya kalau ada ini dihapus 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 ya oke selesai nah setelah ini selesai setelah ini selesai ya ini reboot system aja gitu bro nah tapi reboot system selesai ini udah bisa sebenernya sebenernya ini gua mau sekalian install F2FS gitu oke ini reboot system dulu deh biar penasaran reboot system oke 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 ini udah masuk boot animasinya superior kalau dari MUI ke AOSP gampang ya lebih cepet juga karena tidak ada bloatware dan lain-lain gitu bro oke nah ini udah masuk nah tampilan superior seperti ini tuh ya oke ini dia tampilan superior pertama kali kita lihat di setting kita lihat di setting buat font nah ini dia superior LTE plus dan NFC nya sudah sudah ada ya ini ini nanti bakalan gua review nanti hari minggu ini gua fullin dulu baterainya dan ini dia memakai kernel 187 oke sampai disini dulu tutorial kali ini semoga bermanfaat buat kalian dan jangan lupa like comment dan subscribe ya oke see you next time ya 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 ya